Jili 17. Orang itu menurunkan bibir matanya, katanya, Tio Syocia tidak mau terima tamu ke Ansan buat benar-benar marah, katanya, jawabanmu tidak pantas seharusnya Nona Tio sendiri yang mengucapkannya orang itu tertawa, lalu sahutnya tawar, aku yang bicara juga sama, sejak Nona Tio berada di atas gunung, ia bertekad putus hubungan dengan dunia ramai, Siapapun tidak mau menemui aku, aku hanya omong saja, kalau tidak percaya, silahkan kau tanya sendiri, ko Ansan buat tertawa dingin, ujarnya, meski tiada jalan tembus ke atas, masa dapat mempersulit diriku? Sudah tentu, kau bisa sampai di sini, meski memiliki kepandayan yang lumayan, mari perlihatkan ko Ansan buat melotot sekali kepadanya kedua kaki menjejak, Badan segera melambung dua tamak lebih, lekas kedua tangannya menarik akar otan yang menjulur turun, waktu ia turun ke bawah, dilihatnya orang itu sudah mencabut keluar gada malaikat masnya, sedang bolak-balik memeriksa dengan teliti, sudah tentu terkejut ko Ansan buat dibuatnya, lekas ia lepas tangan serta berteriak, Hai, itu barang milikku, jangan kau sentuh Baru saja tubuhnya melayang turun di panggung batu orang itu tersenyum sambil mengacungkan malaikat mas ke atas, tiba-tiba ia melayang tinggi melampaui kepala ko Ansan buat, terus hingga di atas akar otan, beberapa kali lompatan, ia sudah berkelebat lenyap di balik awan Melihat gerak-gerik orang yang begitu enteng dan lincah serta tangkas itu, diam-diam ko Ansan buat melelekan lidah, sejak orang itu muncul, dia sudah menduga bahwa dia tentu bukan sembelarangan orang, cuma tidak terpikir olehnya bahwa orang berkepandaian setinggi itu Yang lain tidak perlu dipersoalkan, bahwa orang dapat mencabut keluar malaikat masnya yang amblas seluruhnya ke dalam batu dengan gampang, lalu membawanya pula dari, lari bagai terbang naik ke atas, betapa lincah dan cekatan gerak-gerikannya, walaupun dirinya bertangan kosong belum tentu dapat memadai Apakah di atas puncak berpenghuni orang-orang kosen yang lihai pula? Dari bicara orang itu jelas bahwa bukan dia seorang yang menetap di sana membuktikan pula bahwa Tio Cheng Cheng memang berada di atas puncak Kera bagaimana pula Tio Cheng Cheng bisa bergaul dengan orang-orang itu? Lalu terbayang akan tingkah laku serta kata pengkiok jin yang serba takut dan rahasia, lambat laun ia mulai paham Di dunia ini banyak tokoh-tokoh kosen yang mengasingkan diri dan tidak suka namanya tersiar di luar, Liong Hwa Hwa yang kocar kacir itu merupakan contoh yang nyata Dilihat dari kepandayan orang tadi, bekal ilmu silatnya tentu lebih tinggi dari beberapa tu tertentu dari anggota Liong Hwa Hwa, tak heran mereka melarang pengkiok jin membocorkan rahasia Karena analisanya ini, maka keansan buat menghadapi persoalan pelik Manjat ke atas? Atau cuci tangan sampai di sini saja? Kalau ke atas jelas tidak akan memperoleh sambutan bukan mustahil timbul pertikaian yang sulit diselesaikan Kalau turun tak bisa menemui Tio Cheng Cheng Teringat akan pengorbanan gadis yang harus dikasihani, dia merasa tidak pantas menyianyikan kebaikannya itu Dari penuturan pengkiok jin ia berkesimpulan bahwa Tio Cheng Cheng tidak ditekan atau diancam Namun pasti hatinya amat berduka Kalau tidak masa pengkiok jin membawa dirinya kemari Setelah direnungkan bolak-balik, akhirnya ia berkeputusan untuk manjat ke atas Pertama untuk menjenguk Tio Cheng Cheng Meski perasaannya terhadap gadis yang harus dikasihani ini tidak sehangat cinta Tio Cheng Cheng terhadap dirinya Kehidupan mengasingkan diri sejak kecil sudah mendarah daging dalam relung hatinya sehingga ia merasa tawar terhadap hubungan kaum Adam dan Hawa Tapi demi keadilan antara cinta dan budi, ia mewajib menjengukkannya Tujuan kedua karena orang itu membawa pergi senjatanya Bagaimana juga secara tradisi perguruannya pantang hilang di tangannya, diharus memintanya kembali Setelah berkeputusan, mulai ia mempersiapkan diri memanjat ke atas Waktu kakinya bergerak lututnya sedikit ditekuk, perlahan-lahan ia menarik napas panjang Tiba-tiba badannya melambung tinggi meraih akar rotan, seperti kera layakannya ia manjat ke atas Rotan yang tumbuh memanjang itu berbeda-beda Ada yang besar ada yang kecil bergoyangnya sudah tentu berlainan pula Yang besar tidak bergeming yang kecil bergoyang gontai Koan Sanmat merasa tindakannya benar meninggalkan senjata malaikat masnya di bawah Kalau membawa benda yang begitu besar, mungkin ia bisa terjungkal jatuh di bawah Karena berat yang tidak tertahan oleh akar-akar rotan itu Namun orang itu bisa membawanya naik begitu gampang, dari Sini dapatlah dibuktikan bahwa kepandaian silat orang itu pasti sulit diukur Penghuni puncak gunung ini adalah orang kosen yang lihai menurut perkiraan Koan Sanguat Maka ia berlaku sangat hati-hati dan waspada Lambat laun ia merasa sudah hamipir tiba di atas puncak Karena pandangan matanya cukup terang Dilihatnya langit manterang dan biru cemerlang di timpa cahaya bulan sabit yang redup Awan tebal di bawah kakinya menjadi lautan gelap yang bergulung-gulung Dua-tiga umat tak jauh di mukanya tumbuh sepucuk pohon siong Yang amat tua, kokoh dan kekar Lebih atas sudah tidak kelihatan sesuatu benda lagi Meski tidak terlalu letih, namun Koan Sanguat cukup payah Maka perasaannya lambat laun menjadi kendor Begitu ia mengerahkan tenaga pada lengannya terus menggentak ke atas Badannya melejit jumpalitan ke atas Sekali raih ia pegang sebatang dahan pohon leong Dahan pohon itu sebesar lengan tangannya Mestinya kuat menahan berat badannya Tapi waktu tenaga dikerahkan Mendadak didengarnya suara kerak yang keras Dahan pohon itu patah tepat di sebelah ujung tangannya Kontan badan dan dahan pohon itu melorot ke bawah dan terjungkal ke dalam jurang Mimpi juga Koan Sanguat tidak menduga Bila terjadi hal ini, karena tidak siaga Sementara tubuhnya sudah meluncur tiga tumbak ke bawah Dalam gugutnya timbul akal cerdikanya Lekas ia lemparkan dahan di tangannya Meminjam daya lemparan ini Ia jejakan tubuhnya di atas merapat ke dinding gunung Lekas ia mengerahkan tenaga kelima jarinya Mencakar amblas ke dalam dinding batu cadas Ternyata dinding batu cadas ini teramat empuk Tangannya amblas seluruhnya Sementara ia bisa bertahan tidak sampai terjungkal ke hawah Tapi dinding yang empuk itu tidak kuat Menahan badannya, batu kerikil sudah berjatuhan Kelihatannya sebentar lagi ia bakal melorot turun pula ke bawah Untunglah koan SS Nguat sudah digembleng Serta dipupuk dasar pengalaman yang matang Meski menghadapi bahaya tidak menjadi gugup Segera ia melolos pek hang kiam dari pinggangnya Beruntun ia menusuk dan membacok di atas dinding Pek hang kiam memang tajam luar biasa Sebentar saja berhasil dikerduknya setuah lubang-lubang yang cukup besar Menggunakan ilmu cecak merambat koan SS Nguat merapatkan badannya di dinding batu Lalu kakinya berpijak masuk lubang yang dibuatnya pelan-pelan Ia menghirut napas Tiba-tiba tumit kakinya mengerahkan tenaga Badannya melejit 3-4 Tumbak tingginya badannya jumpalitan hinggap di atas dahan pohon siong Kali ini dia lebih hati-hati Badannya tidak berhenti lama di atas dahan Sedikit meminjam tenaga Badannya melayang turun di tanah datar Menurut perhitungannya dahan pohon tidak akan patah sebab Kecuali terkena suatu tekanan besar atau dikerjakan orang Betul juga baru saja ujung kakinya meninggal Dahan pohon itu Dahan tempat ia berpijak itu patah mengeluarkan suara nyaring Matanya yang tajam melihat berkelebatnya selarik sinar putih Terbukti akan perbuatan seseorang yang disengaja Koan San Buat berkobar amarah Baru berdiri tegak kontan memaki kunyuk dari mana yang suka membokong orang Menggelindinglah keluar suaranya menggelapar di atas Namun keadaan tenang tidak ada reaksi apa-apa Di hadapannya terbentang serumpun hutan bambu Keadaan sepi hanya terdengar keretakan daun bambu yang dihembus Angin Koan San Buat menduga orang yang membokong itu pasti sembunyi di dalam hutan bambu Itu, maka ia berteriak memaki lagi bangsa terendah yang penakut Berani membokong kenapa bersembunyi Baru saja lenyap suaranya dari hutan bambu Terdengar sebuah suara berat berkata barang tak berguna Sekedar permainan saja sudah ketakutan begitu rupa mendengar suara amat dekat Terbakar amarah Koan San Buat Sambil menghardik ia menyerbu seraya mengobat abitkan tep alham kiam Di mana sinar parak menyambar terdengarlah suara keresekan yang ngeriuh Empat lima kaki sekitar tubuhnya Pohon bambu terbabat tumbang berserakan Di tengah ramainya pohon-pohon bambu itu tumbang tidak terlihat bayangan seorang pun Keruan Koan San Buat melongoh heran kepandayan dengar suara menubruk Bayangan sudah ia latih beberapa tahun Ia percaya akan kepandayannya dia tidak mungkin gagal Namun kenyatanya ia menubruk tempat kosong Bahnah herannya ia jelajahkan pandangannya Maka dilihatnya di antara batang pohon bambu yang roboh berserakan itu Di tengah sana terdapat sebuah batu hijau yang datar seperti sebuah meja Di kedua sampingnya terdapat pula dua bongkah baru sebagai kursi duduk Di atas meja berserakan biji-biji catur warna hitam dan putih Setelah dekat dilihatnya di atas meja batu itu diukir garis-garis catur Permainan agaknya belum selesai Jelas ada orang sedang main catur di sini Orang yang membokong dirinya tentu berada di sini Sementara senjata rahasia yang digunakan adalah biji catur ini pula Cuma kedua orang itu cekatan melarikan diri menghindari serangannya Tengah ia berpikir, dari hutan sebelah sana terdengar seorang berkata suiki Kelakarmu keterlaluan, hutan sebaik ini kau obrak abrik Akan kulihat kera bagaimana kau laporkan hal ini kepada kuat hoa hujin Menyusul dari belakang hutan bambu beruntun muncullah dua bayangan orang Meminjam sinar bintang koansan kuat melihat kedua pendatang ini Seorang tinggi yang lain penedek buntek Yang pendek bercambang bauk lebar seperti duri-duri landak Kedua metel orang ini bersinar tajam Koansan buat tahu satu di antara kedua orang ini adalah yang membokong dirinya Dari percakapan tadi ia tahu orang itu bernama suiki Entah yang mana di antara kedua orang ini Maka dengan suara keras dan kering ia bertanya siapa yang membokong aku? Si orang pendek mendelik mata, sahutnya, aku Bocah kau memang sembrono, aku cuma berkelakar Kenapa kau lantas marah hutan bambu ini kau babat semua Care bagaimana kau mengganti kerugian ini? Si pendek mengelus cambang baukannya lalu berkata Anak muda, jangan kau memaki orang ya Bilang guyon ya guyon, kalau aku ingin menamatkan jiwamu Kedua biji caturku tadi tidak akan mengincar dahan pohon Mendengar orang berani berdebat, berubah air mukanya Amarahnya sudah tak tertahan lagi Lekas setinggi menggoyangkan tangan katanya si heng tidak usah marah-marah Suiki memang hanya mempermainkan belaka tiada niat mencelakai jiwamu Seandainya si heng terjauh juga tidak akan mati Koansan buat mendelikan mata Semprotnya penuh kebencian, bohong Tempat setinggi itu kalau terjatuh, si tinggi tertawa Ujarnya, di bawah ada dipasang jaring besar Paling si heng menderita kaget setengah mati saja Koansan buat melongot Sikap si tinggi ini ramah dan sepel lagi Maka ia percaya ucapan orang bukan bualan Dengan masih sangsi ia berkata mana aku tahu Si pendek mendengus, jengekannya huh Jika kau tahu, maka kelakar ini pun tiada artinya lagi Koansan buat teramat benci terhadap si pendek ini Katanya, meski ada jaring di bawah kau tidak pantas berbuat begitu Berapa tinggi tegung curam ini Kalau seorang yang tidak bisa silat terjatuh ke sana Tanggung mampus ketakutan Orang yang tidak bisa silat jangan harap bisa manjat kemari Demikian jengek si pendek Menurut Tai Su kau kelihatan pintar Tak taunya goblok melebih kerbau Dungu Koansan buat benar-benar kena didebat Mulutnya terkancing, si pendek senang Ujarnya anak muda Masih ada omongan apa yang hendak kau katakan Begitu ceroboh kau menggunakan pedang hendak melukai orang Cari bagaimana kau mengganti hutan bambu ini Kau tahu untuk menanam pohon bambu di atas puncak ini Memerlukan jerih payah Koansan buat hendak mengumar amarahnya lagi Lekas-lekas si tinggi bicara sui kejangan kau mengingkari tanggung jawab Meski dia yang membabat habis bambu di sini diusut Asal mulanya kau tidak lepas dari tanggung jawab Siapa suruh kau berkelakar dengan jiwa orang Si pendek jadi gugup, teriakannya Jingto kenapa kau membela orang luar Aku bicara menurut aturan Kesalahan memang padamu Meski dilaporkan kepada kuat hoa hujin Aku percaya kau tetap berada di pihak yang salah Si pendek mencibirkan bibir Lalu menggerutu salah Paling lari ke tai cengsan kerja berat Tiga bulan membantu si bungkuk itu Memegangi si botak air sumber hidup kembali Untuk menyambung bambu-bambu ini Pikiranmu sederhana Pertama si bungkuk itu tiada gampang diajak bicara Mau tidak mau memberi kepada kau Sulit dikatakan Meski dia mau memberi Kerja berat selama tiga bulan Rasanya cukup membuat kau menderita Apa boleh buat Siapa suruh aku mencari gara-gara Beginilah akibatnya Meski kau memperoleh air sumber hidup kembali Tiga bulan kemudian Bambu-bambu ini pun sudah kering dan mati layu Karuan si pendek semakin gelisah Katanya sambil garuk-garuk kepala lah Lu bagaimana baikannya? Anak muda Kau benar-benar membuat aku serba susah Melihat keadaan orang yang runyam Koan San Buat jadi tidak tega Amarahnya menjadi tawar katanya lembut Lu Sian Sing ini tak usah gelisah Aku yang rendah terlalu senirono menghancurkan bambu-bambu ini Aku pun punya kesalahan Apa gunanya ucapanmu ini? Seperti kentut belaka Kalau Kuat Hoa Hu Jin betul-betul mengusut perkata ini Kau mau mewakili aku menanggung akibatnya demikian Teriak si pendek Tergerak hati koan San Buat Sudah beberapa kali ia mendengar nama Kuat Hoa Hu Jin Sesuai dengan namanya Kuat Hoa Hu Jin sudah tentu seorang perempuan Laki-laki di bawah puncak yang menggelari dirinya gila buku bernama Taisu Si pendek ini bernama Suiki Sementara si tinggi bernama Jingto Kelihatannya tingkat kedudukan mereka sama rata Sementara Kuat Hoa Hu Jin jelas berkedudukan lebih tinggi dari mereka Orang-orang macam apa dan apapun hubungan mereka satu sama lain Demikian koan San Buat bertanya-tanya dalam hati Maka ia berkata tidak jadi soal seluruh kesalahan Biar aku yang tanggung Care bagaimana kau hendak menanggung kesalahan ini Tanda petik Akanku katakan bambu ini akulah yang membabatnya hancur Sekecapun tidak ku singgung soal kelakarmu Dari bersungut si pendek menjadi tertawa lebar Katanya, baik sekali kalau kau mau berbuat demikian Baik sih baik Lalu bagaimana kau hendak mencari alasan gampang saja Katakan saja aku bentrok dengan kalian Lalu berkelahi dan ku babat habis seluruh hutan bambu ini Si tinggi tertawa Ujarnya tindakan si Heng memang dapat membantu kesulitan Suiki ketawilah Hong Heng Kong mempunyai 10 pemandangan alam Guat Hoa Hu Jin justru paling menyukai hutan bambu ini Kalau kesalahan ditimpahkan Suiki memang cukup menderita untuk memikul hukumannya Namun si Heng adalah orang luar Guat Hoa Hu Jin mungkin tidak akan mempersulit dirimu Dan lagi aku dan Suiki kan bisa minta ampun bagi kesalahan tidak sengaja ini Saking girang si pendek tertawa lebar Katanya begitu saja rencana kita Setelah berhadapan dengan Guat Hoa Hu Jin Jangan kau bicara ketus sudah tentu Tapi, orang macam apakah Guat Hoa Hu Jin itu? Kedua orang itu tertegun Sesaat baru si pendek menyahut siapa Guat Hoa Hu Jin Kau tidak tahu Kenapa kau manjat ke puncak gunung ini? Ganti ke ansan Guat yang melengat Sahutnya, kedatanganku bukan untuk mencari Guat Hoa Hu Jin Aku hendak menjenguk seorang nona Tio Tio Cheng Cheng teriak kedua orang bersama Kau ansan Guat menggut-manggut Katanya tidak salah ku dengar dia berada di Aneh matu si pendek berputar Kenapa Tai Su tidak bicara sejelasnya? Lekas si tinggi memberi tanda dengan tangannya Katanya lirih Jangan banyak mulut aku tahu maksudnya Lalu ia berputar menghadap ke ansan Guat dan bertanya Dari mana saudara tahu bila nona Tio berada di sini Ke ansan Guat sangsi untuk menjelaskan Karena ia tahu pengkiok Jin sengaja hendak menyembunyikan rahasia ini Tentu ada sebab musababnya Mungkin akibatnya tidak menguntungkan bagi dia Tanpa menanti jawaban si tinggi sudah menyambung Kuduga tentu nenek tua si peng yang beritahu kepada kau Sementara kau si koan Koan to aku yang selalu disebut oleh nona Tio dan tak pernah dilupakan itu mendengar orang sudah bicara belak-belakan Tak enak rasanya mengingkari Maka koan san Guat menggut-manggut Sahutnya benar Aku yang rendah koan san Guat Sikap si tinggi serius Katanya menekan suara Setelah bertemu dengan Guat Hoa Hujin Lebih baik jangan kau sebut nama aslimu Jangan pula kau singgung nenek tua si peng itu Lebih penting lagi jangan kau menyinggung nona Tio Kenapa? Tanya koan san Guat heran Jangan tanya kenapa Timberung si pendek Kalau kau ingin bertemu dengan nona Tio Kau harus patuh pesan kami Kau kita akan bantu kau mencari akal secara pelan-pelan Koan san Guat menjadi bingung Ingin dia bertanya lebih lanjut Namun sikap si pendek kelihatan gelisah Ujarnya ada orang datang Kemungkinan adalah Jip Hoat Biarlah aku melihatnya ke sana Jingto, boleh kau memberi pesan? Beberapa hal yang harus diketahui Jangan membuang waktu terlalu lama Selesai berkata bergegasia berlari pergi Cepat si tinggi menuding pedang koan san Guat Sambil berkata kau simpan dulu pedangmu Dengarlah beberapa keteranganku Lekas koan san Guat menyarungkan pedangnya Si tinggi segera berkata Di dalam Hongkam Kiong Guat Hoa Hujin ini Semua ada tujuh orang pemberantu Aku Suiki dan Tai Suika sudah melihatnya Selain itu masih ada Tio Bing, Jip Hoat, Tan Kiam dan Hwe Ika berempat Di antaranya cuma Tem Kiam seorang laki-laki Dia pun akan membantu kau Kepada tiga cewek yang lain itu Jangan sekali-kali kau membocorkan rahasia asal usulmu Masih ada satu Belum habis ia bicara dari hutan bambu Sebelah sana terdengar jeritan Jip Hoat Si tinggi menjadi kaget dan tutup mulut Lalu menepuk bundakannya Makaunya dia berlaku hati-hati Maka didengarnya suara perempuan berkata Hujin memberi perintah supaya bocah itu lekas di bawah menghadap Apa kalian lakukan di sini, men sembunyi? Tampak bayangan orang melayang tiba Tau-tau Suiki hingga di hadapan mereka Membawa seorang perempuan berpakaian mewah Berusia 8-9 likuran Parasnya alok, bertubuh montok berpinggang ramping Begitu tiba kedua matanya laksana aliran listrik Mengawasi Koan San Buat dari atas sampai ke bawah Sekian lamanya baru mulutnya berkecek Katanya, Tai Suma ngatakan Anak muda ini bertubuh ganteng dan gagah Jarang terlihat dalam dunia ini Semula aku tidak percaya Kini setelah menyaksikan sendiri Memang kelihatannya cukup tampan dan hebat Saudara kecil Apakah kau ini Bing Jianli? Koan San Buat menjubelek Lekas Tai Sui buka suara benar Bing Lote berwajah tampan ilmu silatnya pun amat hebat dari Aliran tersendiri Beberapa jurus permainan pedangnya Membuat aku dan Jinto terdesak keripuhan Sembari berkatamatanya berkedip-kedip Memberi isyarat kepada Koan San Buat Baru sekarang Koan San Buat paham bahwa Bing Jianli nama barunya yang mereka pilih Tentu buah karya Ye Ayesui itu Digubah jadi Bing Toh Jianli Meski hatinya kurang senang terpaksa harus mengakui Lekas ya bersojak katanya Chai Hai Bing Jianli Harap tanya Si Uki Lekas memperkenalkan inilah Jip Hoat Usianya lebih besar dari kau Boleh kau memanggilnya Toa Suci saja Jip Hoat tertawa terkekeh-kekeh Serunya Toa Suci ya Toa Cilah Siapa suruh usia ku lebih tua dari kau Bing Heng Teh Menurut Tai Su kau pandai menulis Kedua tua bangka ini memuji kau pintar menpedang Kau masih bisa apa lagi? Jing Toh segera menyela Bing I Oteh serba bisa Ahli memetik harpa Pemain catur yang tiada lawannya Bersanjak membuat syair juga mahir Cuma minum arak dan teh saja yang kami belum sempat uji mulut Jip Hoat berkecek memuji Katanya tentu kau tidak asor kedua bidang itu Hong Heng Kiong ketambah Bing Heng Teh menjadi lengkap seluruhnya Aku harus cepat laporkan kepada Oh ya, kami setiap orang hanya bisa sebuah bidang Sebalikannya Bing Heng Teh serba bisa Bagaimana seharusnya kita memanggilnya? Itu urusan Hujin Ujar Suiki tertawa kering Kau tidak perlu ribut? Benar ujar Jip Hoat Manggut Aku tiada hak menentukan Bing Heng Teh Lekas jalan setelah ia memutar tubuh Baru dilihat potongan bambu yang berserakan itu Mendadak ia menjeret tuah siapa yang mengobrak abrik Jui Hang Ye Uking Kalau hujan tahu bagaimana baikannya? Tanda petik Lekas Suiki menggerakkan mulut ke arah Koansan buat sikapnya mohon bantuan Koansan buat lekas maju beberapa langkah Katanya, akulah yang merusakannya He seru Jip Hoat gugup Kenapa kau membuat kesalahan sebesar ini Suiki batuk-batuk kering? Katanya tertatawa untuk menguji ilmu silat Bing Lote Kami merintangi ia di sini Bing Lote marah Lalu cabut pedang menyerang kami berdua Untung kami keburu melarikan diri Selaka adalah rimbun bambu ini yang menjadi kocar kacir Jip Hoat membanting kaki Serunya, kalian keparat Di tempat mana saja kalian boleh membuat keributan Kenapa mesti di tempat ini? Suiki pura-pura getir Sahutnya, kami tidak tahu ada Bing Lote yang keras Lihatlah usianya masih muda Siapa menyangka ilmu pedangnya demikian hebat? Jip Hoat angkat pundak dan membuka kedua tangannya Ujarnya, ini, bagaimana harus lapor kepada hujin Baru saja Bing Lote tiba lantas terjadi keonaran besar Dengan lantang keansan buat berkata Urusan sudah ketelanjur Apapula yang disesalkan Dihukum atau dibunuh akulah yang bertanggung jawab Lekas Jip Hoat mengulap tangan Katanya Bing Hangte Kalau berhadapan dengan hujin sikapmu Jangan kasar dan ketus Bicaralah sopan Dari samping kita akan membela dan mohon pengampunannya Mungkin hujin tidak mengusar panjang perkara ini Benar timberung suiki Hujan paling suka denagar kata-katamu Pada waktunya harapkah suka bicara demi keselamatan Bing Lote Sedapat mungkin kau puji kebaikan dan kepintaran Bing Lote Bila hujin ketarik padanya urusan mudah diselesaikan Jip Hoat berpikir sejenak lalu katanya Menghela napas ya Begitulah caranya yang terang Aku akan berusaha sebisa mungkin Siapa suruh aku menjadi tolacinya tadi Bing Hengte Jangan kau kira aku suka mengagulkan diri Aku sekali melihat kau aku lantas Tampak oleh keansan buat dalam bicara orang memicinkan mata Menunjukkan sikap genit yang memalukan Ku hatir orang bicara tidak genah lekasi yang menjura serta berkata Sekali bertemu seperti sahabat lama Harap tolaci suka memberi perlindungan kepada aku Benar Sekali lihat lantas tidak asing lagi Seperti sahabat kental Meski barat pertama kali melihat kau Sebetulnya sudah lama aku ingin berkenalan dengan kau Selanjutnya ku harap kita bisa bergaul lebih intim Suiki mengelus jenggotnya Katanya, kita bergaul sudah lama Kenapa kau tidak berlaku mesra dan intim kepada kami Cis tidak tahu malu dan perat Jip Hoat dengan muka merah Setan pendek jangan kau cerewet Awas ku comot hancur seluruh cambang tikusmu itu Lekas Suiki mengkeretekan lehernya Jip Hoat jadi geli sendiri Secepat ia berkata kepada koan san guat, bing heng te Kau tidak merasa toa sucimu terlalu kasar bukan? Koan san guat serba runyam, tak tahu apa yang harus dikatakan Lekas Jinto menimbrung Jip Hoat Ayo lekas jalan Jangan kau bikin Hujin marah karena terlalu lama menunggu Benar seru Jip Hoat sadar Hujin suruh aku menyusul kemari supaya kalian lekas menghadap Mari lekas, Jip Hoat ujar Jinto tertawa berseri Silahkan kau lari lebih dulu memberi lapor kepada Hujin Segera kami membawa Koan lote kesana Ingat agulkan bing lote lebih dulu Supaya Hujin menaruh kesan baik kepadanya Jinhoat manggut-manggut Katanya, aku tahu Kalau Hujin marah, kalian berdua pun pasti menerima akibatnya Sembari bicara ia menggerakkan pinggangnya Tahu-tahu badannya berpusar seperti angin lesus lalu lenyap Meski Koan san guat merasa lega Namun melihat gerak tubuh orang waktu melayang pergi Diam-diam bersekat saubarinya Lote kata sui menghampiri Koan san guat Kau bakal ketiban rejeki Perempuan gila itu agakannya kepincut kepada kau Agakannya sekali pandang lantas jatuh cinta Asal kau berhubungan intim dengan dia Di dalam Hong Hempiong leluasa berbuat apa saja merah pada muka Koan san guat Lekas jeng to menegur temannya itu suiki Kau memual apa? Orang sudah memikul tanggung jawab kesalahanmu Tapi kau masih menggodanya Koan si heng Kulihat genik itu memang jatuh hati kepada kau Sudah tentu kau tidak akan ketarik padanya Namun kami harap kau jangan membuat runyam dan malu Di dalam Hong Hempiong kecuali Guat Hoa Hujin Dialah yang berkepandaian paling tinggi Apa? Jadi aku harus memberi hati dan merayu dia? Tidak bisa begitu melilat dia aku lantas mual Sungguh aku tidak mengerti apa yang sedang kalian ributkan Tanpa hujan dan angin tahu Tuhu mengganti namaku Senak udel sendiri Kini aku harus Koan si heng Sabarlah Sabar demikian bujuk jinto Soal ganti nama mungkin adalah maksud Tai sui Harap kau percaya bahwa kami sedang bantu kau Bantu nona tio Kini tiada tempo ku jelaskan Kelak kalau ada waktu Kami akan memberi penjelasan kepada kau Koan san guat marah-marah Katanya urusan lain aku tidak perlu tahu Tapi kalian harus jelaskan kepada aku Guat Hoa Hujin siapa bila berhadapan Supaya aku bisa bertindak menurut keadaan jinto menghela nafas Lalu berkata pelan-pelan Aku cuma bisa beritahu kepadamu bahwa ilmu silatnya sudah mencapai puncak tertinggi Cukup kau tahu akan hal ini saja Marilah kita berangkat Kalau terlambat Hujin bisa marah Harus ku beritahu pula kepadamu Bahwa jip hoat sebetulnya orang yang baik hati Tindak tandukannya membuat kasebal dan mual Tapi sebetulnya amat bijaksana dan saleh Jangan kau pandang rendah dirinya Sampai di sini ia menghela nafas pula Lalu angkat tangan mendesak Lekas berangkat tabiat Hujin amat keras Bila beliau menunggu terlalu lama Memang bisa runyam akibatnya Suiki lantas tarik lengan baju Kuan San Buat terus diseret ke depan Seperti menuntun binatang layaknya Setelah melewati rumpun bambu mereka terus beranjak ke depan Terasa oleh Kuan San Buat tenaga orang amat besar Tanpa kuasa ia ditarik maju ke depan Rasanya kurang biasa Namun tenaga tarikan Suiki amat aneh Tangan menarik di sebelah depan Namun tenaga mendorong di sebelah belakang Seolah-olah dirinya didorong dari belakang Sehingga ia tidak mampu mengerahkan tenaga untuk berontak Setelah keluar dari hutan Sampailah mereka di sebuah taman kembang yang amat luas Berbagai tanaman kembang berkelompok berbeda-beda Di sebelah taman kembang adalah sederetan bangunan rumah berpetak-petak Yang serba indah dan megah Berloteng lagi deretan paling depan Berpintu gerbang besar dengan daun pintu terbuat dari batu pualam putih Di atas belandar tergantung sebuah figura besar Yang bertuliskan Honggam kiong tiga huruf emas Di saat mereka tiba di depan pintu gerbang menaiki tangga batu Tampak oleh konsan buat laki-laki bernama Taisu Yang pernah dilihatnya di bawah gunung itu memapak maju Air mukanya gelisah Belum lagi konsan buat sudah angkat tangan dan berkata Taisui Aku maklum akan kesulitanmu tak usah dikatakan lagi Sedikit berubah air muka Taisu Katanya, aku hanya ingin mendarma baktiku tenagaku Kuharap kau memberi maaf karena aku mengganti namamu soalnya terpaksa Baru kuajak kau naik kemari untuk bertemu dengan hujin Jangan kau menyinggung nona tio tanda seru jingto menyalah Kita sudah menjelaskan kepadanya Kau tidak usah rewel lagi Belum lagi kuansan buat mengambil sikap Jib hoat muncul dengan suara keras berseru Lantang hujin memberi izin Bing jian li segera menghadap Meski kuansan buat tahu bahwa kuat hoa hujin Seorang tokoh yang segani Tapi dirinya harus munduk-munduk di depan seorang tokoh yang disegani Betapapun tidak sudi Maka dengan sikap acuh tak acuh ia beranjak dengan lekas Begitu memasuki balai rung Pandangannya menjadi terang Balai rung besar dan panjang ini prasis istana raja Sangat hebatnya dibuat dan batu taili Lantainya batu hijau yang mengkilap di tengah balai rung Dibangun sebuah panggung batu persegi Sekeliling panggung dikeliling pagar pendek Setengah tumbak terbuat dari emas Di sebelah depan terdapat Sembilan tangga batu dari jade Di atas panggung terletak Sebuah kursi kebesaran yang terukir Dan bertatakan perhiasan Berbagai macam bentuk dari jamrut Manikam dan berlian Yang tak ternilai harganya Di atas kursi kebesaran Bercokol seorang perempuan Pertengahan umur yang berpakaian mewah Dan perlenteh Tak usah disangsikan lagi Bahwa perempuan ini Guat Hoa Hujin adanya Usia Guat Hoa Hujin Kelihatan baru 40 Rambut kepalanya tersanggul Menggunakan jubah panjang warna putih Yang terbuat dari sutra kembang Wajahnya cantik Mengandungi bawah Sikapnya angker dan agung Benar-benar orang menaruh hormat Dan tunduk kepadanya Di belakangnya berdiri Dua perempuan berpakaian Seperti Jib Hoat Usia mereka 30-an Mereka adalah Hoi Kak dan Coa Ping Di panggung sebelah kiri Berdiri seorang laki-laki Pertengahan umur Sikapnya garang-gagah Mukanya bercambang Bau tebal warna hitam Berpakaian bucu Kaum persilatan Mengenakan sepatu panjang Pinggangnya menyoren pedang panjang Jelas bahwa orang inilah Yang bernama Tem Kiam Biasanya Kuansan Guat Amat sombong Namun ia tertekan oleh Sikap agung dan Wibawa sinar matu Buat Hoa Hujin Air mukanya mengunjuk Sikap hormat Segera ia bersoja Serta berseru Chai Hei Bing Jian Li menghadap Hujin Hampir suji Ia memperkenalkan Nama aslinya Sebagai Bing To Ling Chu Kuansan Guat Tai Su Jing To Dan Suiki Yang mengintil Di belakangnya Menarik napas lega Sikap Guat Hoa Hujin Amat tawar Tidak menunjukkan Sesuatu reaksi Salah satu perempuan Yang berada Di belakangnya Mementak sambil melotot Kenapa tidak berlutut Berdiri alis Koansan Guat Timbul sikap Pengahnya Serunya angkat dada Kenapa aku harus berlutut Perempuan itu menegur Baru saja hendak Mengumbar amarah Mendadak Guat Hoa Hujin Mengulap tangan Serta berkata perlahan H.W.I.K. Tidak perlu cerewet Dia baru datang Sebelum paham Tata krama Di sini Kelaka harus Diajaikan padanya Bing Kianli Coba kau maju Lebih dekat Keansan Guat Maju beberapa tindak Terpaut setengah Tumbak dari kaki tangga Di depan panggung Dengan cermat Guat Hoa Hujin Mengamat amati Sebentar lalu Manggut Manggut ujarnya I.H.M. Perawakanmu Kekar dan gagah Taisu mengatakan Tulisanmu amat bagus Tadi Jip Hoat pun Mengatakan dengan Pedangmu kau Berhasil mengalahkan Suiki dan Jingto Kelihatannya kau Serba pandai Dalam ilmu Sasra dan ilmu Silat suaranya Merdu Namun Mengandung Wibawa yang Tidak boleh dibangkang Namun 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 Jib Hoat menjadi gugap dan membanting kaki, sebalikannya Guat Hoa Hujim tertawa, katanya, Hoat, kau pun tidak usah turut campur, sikapnya terang tidak mau tunduk, kalau tidak tunduk tentu ada alasannya, sebab sampai detik ini, kalian tiada berhasil membuatnya takluk, kali ini bicara lebih lembut dan halus, tidak mengandung wibawa sewajarnya, karuan Jib Hoat dan lain-lain menjadi heran dan tercengang. Sembari tertawa berkata pula Guat Hoa Hujim, ketujuh pembantuku ini memiliki semacam kepandayan, yang berbeda mungkin kau sudah tahu ya, pernah ku dengar, nama mereka ditentukan sesuai dengan kepandayan masing-masing, aku menganggap mereka ahli-ahli di dalam dunia ini, namun ku dengar kau lebih unggul dari mereka. Koan San Guat Rikuh katanya tertawa kikuk, terima kasih akan pujian yang berkelebihan ini yang benar aku pernah menulis beberapa huruf, sebalikannya gaya tulisan Susin Seng amat kuat dan bagus, nila-nila karyanya itu betapapun tidak memadai Guat Hoa Hujim berpaling kesamping Taishu menjadi gugup dan berkeringat, katanya tersipu-sipu, Hujim. Bing Lote memerlukan latihan yang lebih matang, padahal bakat-bakat dan kepandayannya amat hebat, bila berlatih beberapa lamanya pasti dapat melampaui hamba, maka itu. Dengan latihannya dalam usia begini muda, aku percaya tiada tandingannya di seluruh kolong langit, terhadapnya kau merendah kuduga penilaianmu tentu tidak meleset. Mengenai kekalahan Suiki dan Jingto, bergegas Suiki tampil ke depan katanya, membungkuk ilmu pedang Bing Lote benar-benar hebat, Guat Hoa Hujim tersenyum tanyanya. Yang ku tanyakan bukan soal pedang, dalam bidang ini kalian memang jauh, Suiki mengkeretekan leher, sahutnya tertawa. Dalam bidang musik dan catur sebetulnya kami belum pernah bertanding, namun dalam percakapan Bing Lote dapatlah dinilai sampai di mana tingkatnya. Baik, kau tidak usah banyak omong, aku hanya heran, kalian biasanya tidak mau tunduk pada orang lain, kenapa terhadap anak muda ini belum bertanding sudah mengaku asor? Kata-kata terakhir suaranya menjadi ketus dan kering penuh wibawa, karuan Suiki, Jingto dan lain-lain mencelos hatinya, bergegas Tai Su tampil ke depan serta katanya, hamba sekalian melihat Bing Lote punya bakat yang luar biasa dan merupakan pilihan yang tiada bandingannya, maka kami ingin mengundangnya kemari untuk dihadapkan kepada Hujim. Apa persoalannya begitu saja jengek buat Hoa Hujim, kalian memujinya setinggi langit, aku jadi kurang percaya, Tan Kiam cobalah kau gebrak beberapa jurus dengan dia. Tan Kiam yang berpakaian busu segera mengiakan sambil menjurah, dari pinggangnya ia melolos sebilah pedang panjang, batang pedangnya bersinar hijau gelap, kelihatannya tidak menyolok, cuma bentuknya kelihatan kuno. Ko An San Buat melengat, katanya aku kemari bukan untuk bertanding pedang, Guat Hoa Hujim melirikannya, tanyanya, lalu untuk apa kau kemari saking gelisahmu kata Isu basah oleh keringat, Ko An San Buat melihat kelakuan orang gagap dan khawatir, Maka dengan tawar ia berkata, Ta Isu Sian Seng mengundangku kemari untuk berkenalan dengan beberapa orang kosen Ta Isu kelihatan bernapas lega, cepat ia menimbrung hamba mematuhi petunjuk Hujim, tidak berani sembarangan memberi keterangan keadaan di sini kepadanya, Namun betapa sulit mendapat seseorang seperti Bing Lote yang berbakat dan bertulang begitu bagus, sengaja ku undang kemari inginku perkenalkan dengan Hujim, Guat Hoa Hujim mendengus, katanya. Jadi tadi kau ngapusi aku gemetar badan Ta Isu, lekas jento menyela, Ta Isu tidak ngapusi Hujim, dia memberi pesan setelah kami bertemu dengan Bing Lote, baru akan menjelaskan keadaan di sini kepadanya, Hal ini sudah kami terangkan kepada Bing Lote Guat Hoa Hujim beralih kepada Ko An San Buat tanyanya, Kalau kau sudah tahu kenapa tidak ingin yang uji menurut ketentuan? Ujian apa tanya Ko An San Buat melengat? Sute kenapa kau begitu pelupa, lekas jento berseru. Bukankah tadi sudah ku beritahu, untuk menetap di Hong Hem Kiong diharuskan mempunyai suatu kepandaian khusus, Hujim menyuruh Tem Kiong bertanding pedang dengan kau merupakan salah satu ujian bagi kau, melihat tampang orang yang harus dikasihani, Ko An San Buat jadi kasihan. Untuk membongkar bualannya, segera ia tertawa, katanya. Kiranya begitu, aku tidak jelas, tadi hanya ku dengar katanya harus adu senjata, tidak dijelaskan soal ujian segala. Dan lagi aku kemari bukan untuk adu jiwa, tanpa sebab kenapa harus menggerakkan senjata? Sikap acuh tak acuh amat tak kabur, karuan guat hoa hujim dongkol, hidungnya mendengus. Mari silahkan Tem Kiong merangkap kedua tangan lalu bergaya, pedangnya melintang menunggu serangan Ko An San Buat. Melihat gaya kuda-kuda orang Ko An San Buat jadi melongo dan terkejut, karena gaya kuda-kuda itu amat dikenalnya, itulah gaya permulaan dari Siula Kiam Hoat jurus pertama. Siula Jitsa adalah bekal kepandayan Cialing In yang diajarkan pekeliputing ilmu pedang tunggal perguruan mereka rahasia, dari mana orang ini pun dapat mempelajarinya. Tapi justru selanjutnya belum lagi dilancarkan jadi belum berani memastikan. Perlahan-lahan Ko An San Buat melolos petang Kiam, di bawah sinar pancaran pedangnya yang menyilaukan mata, dilihatnya rona wajah guat hoa hujim berubah. Melihat Ko An San Buat pun sudah melolos, segera Tem Kiam berkata enteng silahkan bing heng memberi petunjuk untuk membuktikan jurus-jurus pedang orang adalah Siula Kiam Hoat. Ko An San Buat menjawab sambil geleng kepala, tidak silahkan Sian Seng mulai. Tem Kiam tidak sungkan lagi, pedang diangkat ke depan, sebelah kakinya maju selangkah terus menyerang. Gaya serangannya tidak salah persis dengan tipu-tipu pedang Siula Jitsa. Jurus pertama adalah haujan cuciu yang berbeda hanyalah batang pedangnya tidak merembles gulungan asap tebal serta suara seperti jeritan setan neraka, namun perbawa dan kekuatannya jauh lebih besar. Tidak ada pilihan bagi Ko An San Buat terpaksa harus keluarkan ajaran Tai Lo Kiam Hoat untuk melayani. Pek Hang Kiam bergerak dengan jurus Kau Kun Sip Ting. Dua jalur hawa seketika berputar dan saling bentrok dengan hebatnya, namun bentrokan kali ini tidak mengeluarkan suara, namun kejap lain tahu-tahu kedua pihak mental mundur berpencar. Ko An San Buat menarik napas lega, diam dan merasa beruntung. Karena Siula Jitsa di bawah permainan Tem Kiam hakikatnya jauh lebih hebat dan besar kekuatannya dari Cialing Im tempoh hari, namun karena tiada asap tebal menutupi udara hingga mengelabdobe pandangan mata, maka ia melihat jelas gerak perubahan ilmu pedang lawan, justru Tai Lo Susak memang diciptakan khusus untuk mematahkan dan mengatasi segala gerak perubahan rumit dari Siula Susak. Maka beruntung ia dapat menandingi jurus pertama tadi. Tapi lain pandangan mereka yang menonton, kecuali Guat Hoa Hu Jeng, termasuk Tem Kiam sendiri pun mengeluarkan sorak pujian malah Jinto, Siul Ki dan Tai Su bertiga memberi reaksi lebih hebat lagi. Hening sejenak, Tem Kiam mulai melancarkan jurus kedua, yang dilancarkan adalah jurus pedang dari Siulokiam Hoa Pula yaitu Siul Hun Toh Pek. Tanpa ayal atau ragu sedikit pun Kuansan Guat melawan dengan jurus Sanggak Eng Si. Hawa pedang saling gubat dan untuk kedua kalinya, kali ini Kuansan Guat tidak kelihatan. Enak dan enteng seperti jurus pertama, Lewakang Tem Kiam masih di atas kemampuan Cialing Im, kekuatan Lewakangnya yang hebat menggerakkan pedangnya dengan berat hingga menekan amat hebat, hampir saja ia tidak kuasa bergerak, untunglah Sanggak Eng Si merupakan jurus pertahanan yang maha ampuh, ia berhasil menangkis dan mengatasi jurus serangan lawan Tem Kiam menarik pedang lalu mundur dua langkah, air mukanya menunjukkan yang sulit dilukiskan. Demikian juga Guat Hoa Hu Jeng tidak menguasai ketegangan hatinya, tak tertahan hidungnya bersuara keheranan. Sejenak Kuansan Guat mengatur nafas dan mengembalikan semangat, tiba-tiba ia bergerak kelebih dulu, mendadak Pek Erhang Kiam memancarkan cahaya lebih terang dan melebar dengan kecepatan kilat beruntun mendesak maju melancarkan dua jurus serangan sekaligus, yaitu Siji Teng Seng Seng dan Pek Erhang Kuan Ju. Kedua jurus ilmu pedang ini termasuk tipu penyerangan yang maha dasyat namun tindakannya ini justru melanggar kebiasaannya. Tempo hari waktu berhadapan dengan Chialing Im, ia menunggu pihak lawan menyerang lebih dulu, baru ikut bergerak menyesuaikan gerak serangan musuh. Dalam prakteknya Tai Lo Susa memang harus demikian, karena keempat jurus ilmu pedang berinti ketenangan untuk mengatasi gerakan, terutama untuk mengatasi rangsakan musuh lalu menyusup lubang kelemahan lawan dan memunahkan serangan lawan. Akan tetapi Kuansan Buat tidak mau mematuhi ketentuan itu, serangan pedang Temkiam kelihatannya tidak menunjukkan lubang kelemahan yang diharapkan kalau dia harus menunggu orang menyerang, terpaksa dia harus bertahan dan memelah diri belaka, kalau tidak kuat bertahan berarti dirinya bisa kalah secara konyol. Bekal Wekang yang dimiliki Temkiam, bagaimana juga Kuansan Buat tidak akan mampu melawannya, kecuali ia menyerang lebih dulu, tindakan ini secara untung-untungan belaka. Jurus si Jitengeng merupakan serangan menyeluruh yang amat dasyat, Lekas Temkiam angkat pedang mentabirkan cahaya pedang yang amat kokoh di depan badannya, laksana lapisan mega membendung sinar matahari, sehingga serangan Kuansan Buat seluruhnya dibendung dan dipunahkan. Namun jurus kedua Bekang Kuan Jiteng merupakan titik serangan yang dirubah menjadi tusukan lurus, serangannya teramat cepat lagi sehingga Temkiam tidak sempat lagi merubah gerakan permainan pedangnya untuk menghadapi tusukan lawannya, tusukan lawannya bagaikan air bah yang dilandasi ketajaman Bekang Kiam yang menembus pertahanan cahaya tabir pedangnya. Terang dua senjata sakti itu saling bentur dengan keras sekali sehingga memercikan kembang-kembang api yang sangat terang. Kuansan Buat tergentak mundur selangkah, telapak tangannya terasa pedas dan kesemutan, sekuatnya ia memegang kencang senjatanya supaya jangan sampai terlepas jatuh, namun rona wajahnya tampak terkejut keheranan, yang dikejutkan bukan gaya permainan pedang lawan namun, adalah kehebatan lewekangnya yang amat aneh sekali. Jelas bahwa tusukan pedang Kuansan Buat sudah berhasil menembus kelemahan lawan sungguh tidak terpikir olehnya. Pada saat yang sangat kritis itu Tem Kiam masih mampu menyalurkan kekuatan lewekangnya di batang pedangnya sehingga pedang kuno yang sakti itu berubah menjadi semacam besi semerani, dan keluarlah tenaga sedot yang amat besar, maka Pek Hang Kiam tersedot balik dan mementur batang pedang lawan dengan keras. Pedang lawan yang berwarna hijau gelap itu memang kelihatannya aneh, bentrokan yang begitu kerasnya dengan pedang Pek Hang Kiam tapi tidak mendapat cedera sedikitpun, malah mengeluarkan daya sentulan yang amat keras pula, sehingga pedangnya hampir terlepas dari pegangannya. Keadaan Tem Kiam begitu tidak runyam, pedang panjangnya teracung tinggi lalu menukik terus berputar dan masuk ke dalam serangkanya dengan berdiri tegak, lalu ia menghadap ke arah Kuansan Buat dan menjurah, serta katanya ilmu pedang Bing Hang memang teramat hebat, hamba bukan tandingan Kuansan Buat melengat, dalam gebrak yang berlangsung tadi, jelas dirinya lah yang berada di pihak yang kalah, kenapa orang itu mengaku kalah. Sejenak ia berpikir akhirnya ia teringat akan pesan cinta, bahwa Tem Kiam akan membantu dirinya, bukan mustahil orang sengaja mengalah kapadanya. Dapatkah aku menerima kebaikannya? Segera Kuansan Buat berkata tertawa dingin, Sian Seng terlalu sungkan pedangku tidak sampai lepas, aku sudah mendapat muka, Tem Kiam tertawa ngeri tanpa bersuara lagi. Segera Jip Hoat tampil ke depan, serunya Bing Hang, tidak kira ilmu pedangmu begitu lihai, kecuali Hujin, Tem Kiam biasanya mengagulkan ilmu pedangnya, namun kau berhasil mengalahkan dia, aku mengalahkan dia teriak Kuansan Buat. Tidak salah, ujar Jip Hoat cekikikan, kalau dia tidak menggunakan Ceng Sokiam sudah pasti tusukan pedangmu mungkin sudah mengenai kepalanya. Hal ini membuktikan bahwa ilmu pedangmu berada di atas tingkatannya, boleh dikata ahli pedang nomor wahid di seluruh jagat, sampai di sini ia sadar ucapannya sudah keliru, lekas yang menambahkan sudah tentu yang kemaksud kecuali Hujin. Maka Wat Hoa Hujin berbicara Jip Hoat. Kau salah lagi. Mungkin aku bisa mengalahkan dia dengan lewekang namun bila dinilai permainan pedangnya, aku sendiri belum munggul melawan Tem Kiam, mana mungkin aku dapat mengalahkan dia. Kata-kata ini membuat semua orang jadi melongot, cuma Kuansan Buat kelihatan heran, karena seluruh perhatiannya tumplek pada nama Ceng Sokiam yang berada di tangan Tan Kiam itu. Di waktu Kuansan Buat menerima Pek Hang Kiam dari OEN Kiau, orang tua itu pernah menjelaskan kepada Kuansan Buat kecuali Pek Hang Kiam yang sakti ini di atasnya masih ada Ciseng, Ceng Sokiam dan lain-lainnya yang kesaktiannya melebih Pek Hang Kiam, sungguh tidak nyana ternyata Ceng Sokiam berada di tangan Tan Kiam. Kalau demikian jurus Pek Hang Kuan Jip tadi memang benar-benar membuat lawan sukar untuk menandingi serangan pedangnya, bahwa Tan Kiam bisa selamat dari tusukan pedangnya tidak lain karena ia mengandalkan dari keampuhannya Ceng Sokiam, tidak heran kalau dia mau mengaku kalah. Sementara itu tampak Buat Hoa Hu Jin mengulung senyum lebar, katanya, Bing Jian Li, sejak saat ini Ka sudah termasuk salah satu penghuni Hong Hen Kiong kita tidak teriak Kuansan Buat tegas, aku, tidak mungkin, kenapa tidak mungkin? Aku tidak mungkin menjadi pembantu Hu Jin, sudah tentu aku tahu kau berbakat dan mempunyai ilmu, jabatan pembantu sudah tentu merendahkan derajatmu, benar tidak? Bukan begitu maksudku. Aku maklum akan maksudmu, kau punya kepandaian mencakup berbagai bidang, kedudukan kecil tidak akan memuaskan hatimu, namun kau perlu berpikir secara objektif, kau hanya unggul dalam bidang permainan pedang, kecuali dari itu seperti memetik harpa mencatur, dan menggambar. Cukup meletihkan untuk kau pelajari, anak muda kau bersikap tinggi hati adalah baik, tapi kalau berkelebihan akhirnya akan menjadi sombong dan ponggah, berkerut alis Kuansan Buat mendengar komentarnya, baru saja hendak bicara Buat Hu Jin melanjutkan lagi, aku tahu kau belum puas aku jadi kehilangan akal, tapi, aku memang ketarik akan bakat dan kepandaianmu, begini saja, kau kuangkat sebagai Hu Hoat Suciya, Duta Pelindung, Hong Hem Kiong kita ketujuh pembantuku ini ku serahkan kepada kau bisa untuk memimpinnya, bagaimana sudah puas belum melihat Kuansan Buat masih ingin menolak, lekas Jip Hoat menimberung, bing heng te. Begitu tinggi penghargaan Hu Jin kepadamu mungkin kami bertujuh tidak terpandang dalam matamu, tapi dapat selalu mendampingi Hu Jin, setiap saat kan dapat mohon petunjuknya berapa besar manfaat yang kau peroleh, sembari bicara ia mengeditkan mati seperti membujuk dia lekas menerima anugerah ini. Begitu pula Taisu dan lain-lain mengunjuk rasa khawatir. Kuansan Buat menjadi geli, kalau urusan berlarut, kapan ia bisa menyelesaikan tujuannya, akhirnya ia nekat, katanya bergelap apapun lantang, bicara memang begitu, bagaimanapun tinggi jabatanku tetap sebagai orang bawahan, aku tidak paham dalam hal apa Hu Jin memberi manfaat diriku, berubah air muka Jip Hoat, teriakannya bing lote. Gila kau! Jangan kau kurang ajar terhadap Hu Jin, Kuansan Buat tertawa lebar tanpa bersuara. Di luar dugaan Kuat Hoa Hu Jin malah tersenyum manis, katanya, dalam hal ini tidak bisa salahkan dia, keadaan. Sudah berlarut, kalau aku tidak menunjukkan sejurus dua permainan, memang sulit menundukkan dia. Anak muda, menurut kau dalam bidang apa kau lebih hunggul untuk bertanding dengan aku? Aku tahu Hu Jin punya kemampuan apa, maka sulit menjawab pertanyaan ini. Guat Hoa Hu Jin tertawa katanya, judul apapun yang kau ajukan pasti kuladeni amat sombong, tapi sikap Kuansan Guat Tebih Pongah katanya bergelak tertawa, apa yang Hu Jin bisa? Aku yakin dapat mencobanya, baru sekat Tang Guat Hoa Hu Jin tertegun dalam Honghen Kiong baru pertama ini. Ia mendengar orang bicara demikian kepadanya. Tujuh orang lainnya juga berdiri menjublek sepihak. Mereka khawatir akan keselamatan Kuansan Guat, di lain pihak mereka pun takjub oleh kesombongannya, tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Sampai jumpa di video selanjutnya.